Beredarnya video tak senonoh pelajar Magetan membuat Pemkap Magetan angkat bicara. DPPKB, PPPA Magetan akan melakukan pendampingan bagi anak-anak yang mengalami trauma psikologis akibat kasus yang mereka alami. Beredarnya video tak senonoh yang diperankan pelajar membuat Pemkap Magetan angkat bicara. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DPPKB dan PPPA Magetan menegaskan terkait komitmennya untuk melindungi pelajar SMA yang video asusilanya tersebar tersebut. Pihaknya memastikan jika pihak sekolah tidak akan mengeluarkan siswa-siswi yang videonya viral tersebut dan keduanya tetap bisa bersekolah seperti biasa. PLT Kepala DPPKB dan PPPA Magetan Miftahuddin mengatakan ada tiga hal utama yang menjadi fokus utama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Anak-anak yang mengalami trauma psikologis akibat kasus yang mereka alami akan mendapatkan pendampingan dari psikolog. Yang diamanakan pada dinas kita, tiga hal yang harus kita jaga ketika ada kasus seperti yang kemarin. Satu, menjaga kerahasian identitas anak. Yang kedua, menjamin kelangsungan pendidikan anak untuk masa depannya. Yang ketiga, pendampingan jika ada trauma psikologis. Nah, untuk penjaminan terhadap kelangsungan sekolah, kita sudah koordinasi dengan biak sekolah, biak terkait, Dignas, baik yang tingkat SMP maupun SMA maupun Dignas Provinsi. Intinya, terhadap kasus ini, menjamin kelangsungan pendidikan juga termasuk di dalamnya untuk ke depan, untuk pencegahan-pencegahan hal-hal yang lain, biar tidak terulahan. Seperti diberitakan sebelumnya, video tak senonoh tersebut beredar di media sosial dan menimbulkan keresahan masyarakat. Total ada 15 video yang saat ini sudah beredar di masyarakat. DPPKB dan PPPA Magetan akan terus melakukan upaya pencegahan agar kasus-kasus yang melibatkan anak tidak terulang kembali. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Magetan, Dignas Pendidikan, Sekolah, Orang Tua, hingga Masyarakat.